yang menunjukkan kepada jiwa seseorang yang begitu cemas, begitu gelisah, takut berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi nah Bapak Ibu, pengertian khawatir ini berbeda dengan pengertian prihatin kalau prihatin itu Bapak Ibu Saudara, membuat kita merencanakan sesuatu untuk hari depan kita tetapi khawatir dalam bagian ini memiliki pengertian yaitu membuat kita itu panik, ketakutan, dan tidak beriman kepada Tuhan itu sebabnya mengapa Tuhan Yesus atau firman Allah mengingatkan kita, menasihati kita, bahkan menegur kita supaya kita jangan khawatir karena hal itu, karena kekhawatiran itu berlawanan dengan iman percaya kita kita ini bukan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Bapak Ibu status kita ini adalah anak-anak Tuhan oleh karena itu, karena status kita anak-anak Tuhan ini hendaklah kita tidak khawatir akan apapun dalam kehidupan kita karena hal itu berlawanan dengan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus bahkan sebagai anak-anak Tuhan kita itu diberi hak istimewa dimana kita dapat memanggil Allah itu sebagai Bapak kita dapat memanggil Allah itu sebagai Bapak kita sebagai seorang anak, ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus ya, dia tidak akan pernah khawatir ya, tentang kebutuhan hidupnya tentang apa yang harus, yang ia akan perlukan dalam hidupnya karena ia sangat tahu bahwa Bapaknya mengetahui segala apa yang ia butuhkan dalam hidupnya anak saya itu, yang paling kecil ini dia ini, Bapak Ibu Saudara gak pernah berpikir saya ini apa, sudah tersedia susu apa belum dia selalu dengan pb-nya dengan percayanya dengan tidak khawatirnya selalu berkata kepada mamanya ma susu ma susu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan dalam konsep iman di dalam Injil Matius ya, iman itu adalah kepercayaan kita kepada Tuhan atas dasar kesadaran bahwa kita tahu Tuhan itu tahu apa yang menjadi kebutuhan hidup kita apa yang menjadi kebutuhan hidup kita Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus selain khawatir itu tidak sesuai dengan iman percaya kita rasa khawatir itu juga Bapak Ibu Saudara hanya membawa kerugian dalam hidup kita ya, kita bisa jatuh sakit karena kekhawatiran yang berkelebihan bahkan ada beberapa penelitian bahwa salah satu penyakit kronis yang diderita oleh manusia itu disebabkan karena kekhawatiran yang berkelebihan di dalam hidup kita padahal Bapak Ibu Saudara belum tentu yang kita khawatirkan itu terjadi di dalam hidup ini saudara, ada dua hal yang sering dikhawatirkan oleh manusia dalam hidup kita yang pertama adalah masa lalunya khawatir tentang dosa yang telah ia perbuat khawatir tentang masa lalu apapun yang telah ia kerjakan dalam hidupnya padahal Bapak Ibu Saudara tentang masa lalu di dalam Tuhan Yesus semuanya itu telah dibereskan melalui darah Yesus masa lalu kita telah dibereskan oleh Tuhan Yesus yang kedua Bapak Ibu Saudara apa yang dikhawatirkan oleh manusia dalam hidupnya yaitu tentang masa depannya tentang masa depan Bapak Ibu Saudara kirman Allah juga berkata kepada kita bahwa Tuhan tahu tentang kebutuhan hidup kita bahkan Tuhan berjanji ia menyertai kita sampai akhir jaman lalu apa yang harus kita khawatirkan dalam hidup ini sebagai anak Tuhan sebenarnya tidak ada sebuah hal atau sesuatu hal yang perlu kita khawatirkan dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara Saudara apa yang Bapak Ibu sedang khawatirkan saat ini tentang kehidupanmu kah tentang kehidupan anak-anakmu kah tentang usahamu kah atau tentang kesehatanmu Bapak Ibu Saudara Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan ketahuilah Allah sangat tahu akan hidup kita bahkan bukan hanya itu saja bukan hanya sekedar tahu tetapi firman Allah berkata kepada kita semua ia turut bekerja ia turut ikut campur tangan atas setiap kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan demi kebaikan di dalam hidup ini jadi yang pertama firman Allah berpesan kepada kita di tahun yang baru ini janganlah khawatir karena Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan hidup kita yang kedua Bapak Ibu Saudara